Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Suara Anbiya Pasal kedua itu kisah kaum Yasin Surah Yasin ayat 13 sampai ayat 19 Kisah tu kaum Yasin Kisah kaum Yasin Wahum dan mereka Yasin adalah mereka Ashabul Qaryati Adalah penduduk-penduduk di satu kampung Ashabul Yasin Itu Kaum kurulah Yasin Allah Ta'ala Terima Allah Ta'ala Alhamdulillah Yasin ayat 13 sampai ayat 19 Ini Okey 13 Ini sampai ayat 29 Bukan ayat 19 Jadi maknanya Sini Allah SWT berfirman tentang Ashabul Yasin Kejimahan dia Dan buatlah Perumpamaan bagi mereka Iaitu penduduk suatu negeri Ketika Utusan-utusan datang kepada mereka Jadi utusan Allah SWT Rasul Iaitu ketika kami mengutus kepada mereka Dua orang utusan Lalu mereka Mereka mendustakan Keduanya Kemudian kami Kuatkan dengan Ketika Utusan yang ketiga Maka ketiga Utusan itu berkata Sungguh kami adalah Orang-orang yang diutus Kepadamu Tiga orang Rasul Yang diutuskan oleh Rasulullah SAW Kepada kaum Yasin ini Mereka yang diperluluk negeri itu Berjawab Kamu ini hanyalah manusia Seperti kami Dan Allah yang maha pengasih Tidak menurunkan Sesuatu Apapun Kamu hanya Pendusta belakang Mereka berkata Rob kami Mengetahui Sesungguhnya kami Adalah utusan-utusannya Kepada kamu Dan kewajiban kami Hanyalah menyampaikan Perintah Allah Dengan jelas Mereka menjawab Sesungguhnya kami Bernasib malang Kerana kamu Sungguh jika kamu Tidak berhenti Menyuruh kami Nasihan kami Akan rejam kamu Dan kamu Pasti akan merasakan Siasaan yang pedih Daripada kami Mereka yang diutusan-utusan Itu berkata Kemalangan kamu itu Adalah Kerana Kamu sendiri Apakah kerana kamu Dia beri peringatan Sebenarnya Kamu adalah kaum Yang melampaui Batas Dan datanglah Dari ujung kota Seorang lelaki-leki Dengan bergegas Dia berkata Wahai kaumku Ikutilah Kutusan-utusan itu Ikutilah orang Yang tidak meminta Imbalan yang diupah Kepadamu Dan mereka adalah Orang-orang yang mendapat Petunjuk Dan tidak ada Alasan bagiku Untuk tidak menyembah Allah Yang telah menciptakan Aku Dan hanya kepadanya Aku akan dikembalikan Mengapa aku akan Menyembah Tuhan-Tuhan Selainya Jika Allah yang Maha berkasih Mengendaki bencana terhadapku Pasti Petulangan mereka Tidak berguna Sama sekali Bagi diriku Dan mereka juga Tidak dapat menyelamatkan Aku yang berhala-berhala itu Sungguh Sungguhnya Jika aku berbuat Begitu Pasti aku berada Dalam kesesatan yang nyata Sungguhnya Aku telah beriman Kepada rohmu Maka dengarkanlah Pengakuan Keimananku Demikian yang dikatakan Dikatakan kepadanya Masuklah ke syurga Dia Yang lagi-lagi itu Berkata Alangkah baiknya Sekiranya kaumku Mengetahui Apa yang menyebabkan Robku memberi ampun Kepadaku Dan menjadikan aku Termasuk orang-orang Yang telah dimuliakan Dan setelah dia meninggal Kami tidak menurunkan Suatu pasukan pun Dari langit Kepada kaumnya Dan kami tidak perlu Menurunkannya Tidak ada siksaan Terhadap mereka Melainkan dengan Satu teriakan sahaja Maka Keseketika itu Mereka semua Mati Inilah siksaan Terhadap kaum Yasin Diberdasarkan secara total Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di atas pengingkaran Yang mereka lakukan Terhadap Rasul-rasul Yang diutuskan sekaligus Tiga orang Sekaligus datang Mereka menolak Dan tidak mempercayai Bahkan memberi Ancaman dan Ungkutan Lalu Mereka yang Menerima nasib Mereka sendiri Akibat mereka Apa nama Melawan Orang bantah Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Di sini Kata Buna kasih Rahimahullah Yang kata Ishtahara An Ketirin Minas Salaf Maksudnya Telah Masyur Ishtahara Ni telah Masyur Jadi perkataan Masyur Ni sebenarnya Perkataan Bahasa Arab Kataan Masyur Perkataan Bahasa Arab Yang kita gunakan Dalam bahasa Melayu Jadi Ishtahara Telah Masyur An Ketir An Daripada Ketirin Kebanyakan Minas Salaf Daripada Generasi Awal Bila sebut Salaf Generasi Awal Wal Khalafi Dan Generasi Kemudian Alak Generasi Kemudian Yang Menyebut Siapa Itulah Para ulama Orang Yang berilmu Dalam kalangan Generasi Awal Orang berilmu Dalam kalangan Generasi Kemudian An Hadihil Qariyata Kenapa Saya Baca Qariyata Kerana Di sini Kena ada Anna Anna Dia menasabkan Isim Ok Anna Hadihil Qariyata Kerana Ahli Kampung Ini Yang Antaqiyah Kampung Antaqiyah Antaqiyah Ni Di mana Boleh carilah Kita boleh google Di sini Saya ada share screen Kita boleh google Tengok Kita tengok Di mana Antaqiyah Itu Ok Saya google Ya Merempok kan Ok Saya boleh Ok Bismillah Antaqiyah Antaqiyah Turki kan Tengok Ok Sini Wikipedia Nampak Ini Antaqiyah Madinah Tarikhiyah Bandar Basejarah Di mana Ni Turki Ini dia Dia di Turki Madinah Tarikhiyah Taqah Al-Sifah Al-Yusrah Dia maksud Al-Daf Al-Difah Al-Daf Al-Yusrah Maksud dia berada Di tebing Di tebing Sebelah kiri Sungai Al-Asih Sungai Namanya Sungai Nahri Al-Asih Sungai Asih Al-Bu'adin Salasin Kilometer Maksud dia Sejauh 30 Kilometer Daripada Pantai Laut Al-Mutawasid Laut Pertengahan Ni Laut Al-Mutawasid Laut Pertengahan Tasik Ni Ya Di Tahtasiyah Dari Turki Di bawah Pemerintahan Kerajaan Turki Laut Al-Mutawasid Ni Mediterranean Sea Kan Mediterranean Yang ni Terusan Swiss kan Dia mana Kita tahu Di Antaqiyah Di mana Di Turki Okay Mudah kan Sekarang kan Kita nak belajar Mudah Kita boleh tengok Image Bandar Antaqiyah Ini Antaqiyah Okay Ha ni Okay Dia Nampak tak Ni gambar-gambar Dah ni Lukisan Dah Gambar Original Dah Okay Ha Ni Bandar Antaqiyah Antaqiyah Ni Okay Balak Baik Kalau ada duit Beli Lewat Jalan kan Makan angin Turki kan Antaqiyah Ni Antaqiyah Ahamu makan Antaqiyah Ahamu makan Tempat Lam Yismak Bih Lam Yismak Bih Abadan Oh ni Berlaku Antaqiyah Ni yang Diblasarkan Al-Qaub Dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ni Bandar Sejarah Ni 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 Antaqiyah Ajmal Al-Mudun Al-Turkiyah Antaqiyah Adalah Apa nama Bandar Yang tercantik Di Turki Antaqiyah Antaqiyah Ajmal Al-Mudun Al-Turkiyah Nampak Nampak Tak Tak Nampak Tak Nampak 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 Ibn Ishaq Ini Muhammad Bin Ishaq Rahimah Allah Fima Bela Gahu Pada Apa Yang Sampai Kepadanya Daripada Kisah Anib Abbas Dibada Abdullah Bin Abbas Wa Ka'ab Al-Akhbar Abdullah Bin Abbas Dan Ka'ab Al-Akhbar Dan Ka'ab Ini Asada Ulama Yahudiyah Masuk Islam Ulama Wahab Wahab Ibn Wahab Ibn Mulabih Dan Wahab Ibn Mulabih Dan Wafa Bela 13 14 Hijriya Wahab Ruyya An Buraydah Bin Al-Husayb Radiyallahu Anhu Wa Iqrimah Wa Qatada Az-Zuhri Eh Jadi Buraydah Bin Al-Husayb Sahab Nabi Radiyallahu Anhu Iqrimah Min Qatada Wa Az-Zuhri Da' Az-Zuhri Wa Ghairuh Muda Sela In Mereka Kala Ibn Ishaq Kata Ibn Muhammad Fima Balagahu Pada Apa Yang Sampai Kepadanya Dari Riwayat An An Ibn Abbas Ibn Allah Ibn Abbas Wa Ka' Bin Wahab Al-Ahmar Al-Wahab Al-Nabbi Anahum Kalu Bahwa Mereka Telah Berkata Wakana Laha Malik Dan Adalah Bagi Antakya Antakya Itu Malik Yaitu Raja Ismuhu Antikhas Antikhas Bin Antikhas Antikhas Bin Antikhas Wa Kana Ya'budul Asnam Adalah Dia Penyembah Berhala Kerana Antikhas Ya'budul Menyembah Al-Asnam Berhala Berhala Ba' Ba'asallahu Ilaihi Maka Allah Ta'ala Menghantarkan Ba'asa Menghantarkan Oleh Allah Ilaihi Kepadanya Salatatan Tiga Kenapa Sudah Bajar Salatatan Kerana Perkataan Fa'il Fa'il Dan Maful Terlebih Salatatan Tiga Orang Minar Rasul Daripada Para Rasul Jadi Kalau Rasul Ni Dia plural Rasul 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 Wahum Sadiqun Wa Masduqun Wa Shalom Ha Kan Ini Dalam Ini Yang Sebut Kisah Israel Mereka Adalah Tiga Orang Seorang Bernama Sadiq Seorang Bernama Masduq Dan Seorang Lagi Nama Shalom Maka Apa Nama Kau Mereka Mendustakan Mereka Maksud Dia kata Kau Mereka Tak Caya Mereka Mendustakan Tiga Rasul Itu Dan Ini Zahirlah Jelas Anahum Rusulum Minallahi Azzawajalla Bahawa Mereka Tiga Orang Tadi Adalah Utusan Utusan Rusul Para Utusan Plural Minallahi Daripada Allah Azzawajalla Yang Maha Azzamaha Perkasa Wajalla Wadanah Jalla Lagi Maha Mulia Waza'ama Qatadatu Annahum Kanu Rusulan Minal Mesih Dan Qatadah Menda'wah Zaham Menda'wah Zaham Menda'wah 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 Da'wah Qatadah Oleh Qatadah Bahawa mereka Tiga orang Tadi Adalah Utusan Utusan Daripada Nabi Isa Al-Masih Ya Mena'ya Qatadah Menda'wah Bahawa mereka Adalah Para utusan Yang Dihantar Oleh Nabi Isa Al-Masih Salam Wa Wa Kata Kala Ibnu Jaririn Ibn Jaririn Tabari Dia kata Macam tu Juga Yang mana Dia ambil Riwayat Daripada Wahab An Wahab Daripada Wahab Bin Munabih An Sulaiman Daripada Sulaiman An Shuhib Daripada Shuhib Al-Jubba'i Okay Berkata Berkata Shuhib Al-Jubba'i Kerana Ismul Mursalin Adakah Adalah Kerana Adalah Ismul Nama Al-Mursalin Para utusan Itu Al-Awwalin Eh Yang pertama Tadi Nama mereka Adalah Syam'un Syam'un Yang kedua Yuhana Yang ketiga Bulas Bulas Tiga Utusan Eh Walqariyatu Dan karya Itu Kampung Itu Adalah Ampaqiyah Yang kita tengok Tadi kan Ini Kampung Antakiyah Tadi Okay Nah ni Lihat ni Bandar Antakiyah Ni kan Ini Asiyah Afi Medinah Antakiyah Turkiah 2018 Tinggal Bani Ambil Pada Tahun 2018 Nampak Laut Eh Tasik Kau 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 Yaudah Okay Wada Kaul Baifun Jiddan Pendapat ni Yang mengatakan Bahawa tiga Utusan tu Utusan Nabi Isa Alaihissalam Adalah Pendapat yang Sangat Lemah Kata Makasir Baif Jiddan Lianna Ahl Antakiyah Lianna Kana Sungguhnya Ahl Penduduk Antakiyah Lama Bu'isa Ileyhim Lama Ba'asa Ileyhim Takkala Lama Takkala Ba'asa Telah Mengutuskan Kepada Mereka Oleh Al-Masyih Salasatan Minal Hawariyin Tiga orang Berapa Pendolong Pendolong Kanu Awala Medinatin Amanat Bil-Masyih Fi Zalikal Waqt Adalah Mereka Itu Bandar Yang pertama Sekali Telah Beriman Dengan Nabi Isa Waktu Itu Walihadha Kanat Ihad Al-Mudun Kerana Itulah Dia satu Daripada Bandar-Bandar Yang empat Ini Al-Mudun Al-Arabah Al-Lati Takunu Fiha Bitarikat In Nasara Yang Ada Padanya Apa Nama Di Apa Nama Kawasan Yang Apa Nama Mereka Itu Golongan Nasara Iaitu Amtaqiyah Al-Qudsu Iskandiri Iskandariah Dan Rumiyah Empat Bandar Ni Kan Lepas Semua Ikut Agama Nabi Isa Lepas Lepas Itu Konstantinopel Walam Yahlaku Dan Mereka Tidak Binasa Mereka Belum Binasa Masa Itu Dan Penduduk Kampung Yang Disebutkan Ini Dalam Quran Uhliku Telah Dibenasakan Penduduk Telah Dibenasakan Ok Kama Kala Fi Akhir Kis Satiha Dan Sebagaimana Yang Telah Disebut Pada Akhir Kisah Mereka Kisah Kisah Selepas Mereka Membunuh Seorang Laki-Laki Jadi Kan Yang Datang Wajah Rajul Minak Sal Madinah Itu Dia Dibunuh Lekah Jadi Allah Lepas Itu Allah Binasakan Mereka Hanya Sekali Terik Akan Sahaja Jeritam Mereka Itu Mati Akan Tetapi Sekiranya Tiga Orang Utusan Yang Disebut Al-Quran Itu Bu'isuh Telah Diutuskan Ila Ahli Antaqiyah Ila Ahli Antaqiyah Qadiman Pada Penduduk Kampung Antaqiyah Qadiman Diband Dablu Fagazabuhum Mu'ahlakahum Allah Lalu Mereka Menuskakan Para Rasul Itu Dan Allah Mereka Kemudian Kemudian Bandar Itu Didatangi Oleh Orang Lai Pula Kemudian Dihidupkan Balik Bandar Itu Mereka Yang Sebelum Itu Dibinas Menuskakan Falam Makan Fizaman Al-Masih Takkala Mereka Itu Apabila Dibadah Di zaman Nabi Isa Amanu Birusul Ila Mereka Yang Perduk Antaqiyah Beriman Dengan Para Rasul Nabi Isa Apa Naya Maka Ini Tidak Terkegahlah Allah Jadi Kisah Ini Mungkin Begini Cerita Sebab Apa Mananya Generasi Yang Yang Telah Dibinas Terlalu Ataupun Generasi Yang Beriman Kepada Nabi Isa Al-Islam Dan Generasi Yang Selepas Semua Penduduk Kampung Itu Semua Mati Yang Hingkar Kepada Utusan Mati Habis Semua Jadi Datang Generasi Yang Lain Belak Datang Menuh Menuh Lain Belak Menghidup Dan Datang Utusan Nabi Isa Mengajak Mereka Beriman Dan Mereka Beriman Itu Boleh Jadi Wallahu Alam Kita Dibisa Fahamma Qawul Adapun Fahamma Maka Adapun Al-Qawul Pendapat Yang Mengatakan Biannaha Dilqisah Bawah Kisah Ini Yang Disebut Dalam Quran Ini Dalam Surah Yasin Ini Adalah Kisah Sahabat Nabi Isa Alayhi Salam Faddaifun Lima Takadama Maka Kisah Dbaif Bukan Yang Datang Itu Adalah Utusan Daripada Nabi Isa Tak Dan Karena Yang Zahir Yang Jelas Siak Al-Quran Maksud Dia Ayat Al-Quran Itu Menunjukkan Bahawa Mereka Itu Para Rasul Daripada Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Yang Dihata Nabi Isa Alayhi Salam Yang Yang Zahirnya Yang Lelas Kata Imam Ibn Kasih Rasul Rahimah Allah Ta'ala Keperan Kala Allahu Ta'ala Fira Allahu Ta'ala Wadrib Lahum Masalan Buatlah Kepada Mereka Buatlah Untuk Mereka Ini Siapa Untuk Kau Qura Allah Allah Suruh Siapa Buat Ni Fayan Amar Kan Wadrib Pukul Tapi Di sini Bukan Bukan Buatlah Perumpamaan Buatlah Perumpamaan Untuk Mereka Lahum Masalan Buatlah Wadrib Buatlah Lahum Untuk Mereka Masalan Satu Perumpamaan Allah Ta'ala Kata Kepada Rasul Kita Muhammad Sallallahu Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Sallu Ala Nabi Ya'ni Likawmika Iaitu Untuk Kau Muka Muhammad Sallallahu Sallallahu Buatlah Perumpamaan Ashab 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 Al-Quriyati Ahli Penuduk Satu Kampung Ahli Madinah Bandar 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 Antakiyah Cantik Antakiyah Antakiyah Kita Belum Sampai Kita Belum Sampai Sampai Bandar Pantai Pantai Tuhan Tuk Jadi Izz Ja'ah Al-Mursalun Ketika Telah Datang Kepada Ja'afi'al Madian Telah Datang Ha Kepadanya Ni Ni Kembali Kepada Ni Madinah Al-Mursalun Oleh Nifahil Nifahil Oleh Para Rasul Izz Arsalna Ileyhim Ketika Sewaktu Kami Utuskan Kepada Mereka Isna Ni Dua Orang Utusan Isna Dua Kan Isna Ni Kenapa Kadang-kadang Kita Percaya Isna Ni Kadang-kadang Kita Percaya Isna Ini Isna Ini Maksudnya Dia Maksudnya Musana Ketika Dia Jadi Mafa Mafaul Lebih Kan Kami Telah Utuskan Kepada Mereka Dua Orang Dua Orang Utusan Lalu Mereka Mendustakan Kedua-dua Utusan Itu Kata Allah Fa Azazna Maka Fa Maka Azazna Aziz Aziz Ini Mereka Aziz Ambil Berkataan Aziz Abdul Aziz Jadi Fa Azazna Maka Kami Kuatkan Kan Yang kedua Itu Bisa Lisi Dengan Utusan Yang ketiga Pula Mari Pula Tiga Orang Yang ketiga Tadi Kan Rasulullah Ayat Itu Ayat Kelabah Seharat Mana Itu Ayat Ayat Nah Huma Kami Tolong Ayat Nah Kami Tolong Huma Mereka Berdua Bisa Dengan Yang ketiga Yang ketiga Firisalati Dalam Kerasulan Dalam Perutusan Allah Kuatkan Dengan Yang ketiga Maka Kaum Itu Menjawab Maka Para Rasul Itu Berkata Maka Para Rasul Itu Berkata Sesungguhnya Kami Semua Ini Kepada Kamu Kepada Kamu Mursalun Ialah Yang Diuhtuskan Kami Diuhtuskan Kepada 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 Maka Kaum Tadi Menjawab Radu Mereka Menjawab Asal Mereka Menjawab Mereka Menjawab Mereka Mereka Rasul Rasul Itu Bahawa Rasul Itu Manusia Seperti Mereka Juga Tak Caya Jadi Perkataan Mereka Itu Kata Mereka Sebaga Mereka Sebaga Mereka Telah Berkata Oleh Al-Umam Umat Umat Al-Kafirah Itu Yang Kafir Terusul Kepada Para Rasul Mereka Dia Kata Sama Dan Mereka Mengatakan Jauh Jauh Sekali Bahawa Allah Akan Hantarkan Nabi Daripada Kalangan Basyar Manusia Asal Mana Ba' Udah Jauh Jadi Mereka Mengatakan Jauh Sekalilah Jauh Sekali Bahawa Allah Kehantar Seorang Nabi Dibada Kalangan Manusia Maka Para Rasul Itu Menjawab Kataan Kau Mereka Bahawa Semuanya Kami Rasul Adalah Para Rasul Nya Ilaikum Kala Kamu Semua Walau Kataan Kataan Kalalah Kami Ini Berdusta Walau Kataan Kalah Kami Telah Berdusta Alayhi Keatah Allah Ta'ala La'aqabana La'aqabana Dia akan Siksa Kami Allah Akan Siksa Kami Dan Dia akan Memberi Siksaan Dia akan Ambil Tindakan Siksaan Keatah Kami Asyad Al-Intiqam Seberat Berat Siksaan Seberat Berat Balasan Kemudian Ini Allah Rekam Malik Ucapan Para Nabi Itu Berkau Mereka Dan Tidaklah Kataas Kami Melainkan Hanya Penyampaian Yang Jelas Dan Nabi Itu Inna Inna Ma Alayna Hanya Sanya Kataas Kami Bahawa Kami Kena Sampaikan Kepala Kamu Bisa Kepala 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 Apa Yang Telah Kami Dihutuskan Dengan Ya Ilaikum Kepala Kamu Semua Wallahu Dan Allah Lah Hua Diyalah Alladhi Yahdi Yang Memberi Petunjuk Siapa Yang Dia Kendaki Ha Dan Sesatkan Siapa Yang Dia Kendaki Ha Kalau Mereka Berkata Inna Tatayyarnabikum Benda Kata Kawum Kawum Mereka Kawum Semuanya Kami Ini Bernasib Malang Dengan Kamu Semua Kami Ditimpa Nasib Malang Dengan Sebab Kamu Para Pesan Yang Kami 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 Bawa Kepala Kepala Kami Ini Sekiranya Sesungguhnya Jika Sesungguhnya Jika Lam Tidak Tentahu Kamu Semua Berhenti Kamu Semua Tidak Berhenti Daripada Menyampaikan Dakwah Kamu Sama Dengan Perkataan Dan Terlaki Dengan Perbuatan Menguatkan oleh Yang pertama itu Oleh Firna Allah Ta'ala Wala Masan Lakum Minna Azab Alim Kami Akan Timpakan Kat Atas Semua Daripada Kami Azab Yang Kedih Maksudnya Mereka Menjanjikan Ancaman Ataupun Bunuh Dan Penghinaan Kepada Para Utusan Tersebut Ancaman Yang Dekat Disebut Sebut Alhamdulillah 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 Para Rasul itu Menjawab Nasib Malang Kamu Itu Pada Kamu Ziri Lah Mardu Duna Alaikum Dia Kembali Bada Kamu Lah Kamu Menolak Kebenaran Adakah Jika Kamu Telah Diberi Peringatan Adakah Dengan Sebab Kami Mengingatkan Kamu Dengan Petunjuk Kami Ajak Kamu Semua Kepada Petunjuk Itu Kamu Ugut Kami Dengan Dengan Membunuh Dan Menghinakan Bahkan Kamu Yang Musrif Ya Yang Menampau Batas Yang Kamu Tidak Menerima Kebenaran Dan Kamu Tidak Menginginkan Kebenaran Itu Baik Dan Telah Datanglah Daripada Wujung Kampung Aqsa Al-Madinah Wujung Bandar Itu Datang Laki-laki Rajulun Dia Berlari Dia dah beriman Dia nak ajak Kau Beriman Beriman Kenapa Yang Untuk Menolong Para Rasul Tersebut Untuk Menzahirkan Keimanan Kepada Allah Ta'ala Bihim Kepada Mereka Kepada Kaum Dia Maka Katalah Lelaki Itu Yang Lelaki Kampung Itu Mereka Mereka Yang Tidak Meminta Kepada Kamu Ajran Upah Sedang Mereka Itu Mendapat Petunjuk Iaitu Mereka Mengajak Kamu Kepada Kebenaran Sahaja Bila Ujratin Wala Ju'alah Yang Tidak Apa Nama Tidak Perlu Ada Upah Dan Ganjaran Kemudian Dia Mengajak Lelaki Tidak Da'ahum Bila Ibadat Tidak Kepada Beribadat Dia Menyeru Mereka Untuk Beribadat Kepada Allah Sahaja Tanpa Mengutukan Allah Sa'ala Dan Dia Melarang Mereka Daripada Beribadat Kepada Selain Allah Sa'ala Berapa Yang Dia Dapat Memberi Manfaat Sedikit Pun Penyembahan Berhala Tulah Dunia Akhirat pun Tak 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 Sesungguh Aku Ni Kalau Aku Tak Ikut Peransu Ni Aku Berada Dalam Keadaan Kesesatan Yang Nyata Ay Iaitu Ay Tafsiriah Ay Tafsiriah Iaitu Sekiranya Aku Meninggalkan Peribadahan Kepada Allah Dan Aku Sembah Bersama Allah Itu Selainnya Yang Menyentukan Allah Maka Aku Berada Dalam Kesesatan Yang Nyata Kalau Aku Buat Benda Semua Mekatalah Lelaki Itu Sebagai Bercakap Dengan Para Rasulullah Semuanya Aku Beriman Dengan Kamu Semua Beriman Kepada 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 Ustaz Mengantuk 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 Afwan Mengantuk Terhilangkan Mengantuk Bersemuka Jadi Ceraghah Sikit Jadi Berkata Lelaki Itu Sebagai Bercakap Dengan Para Rasul Itu Semuanya Aku Telah Beriman Dengan Tuhan Kamu Dengarkan Aku Fas Fas Fah 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 Dikatakan Pastami'u Maqalati Naklah Kamu Semua Dengar Perkataanku Washhidu 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 Li Dan Naklah Kamu Semua Washhidu Naklah Kamu Semua Persaksikan Untukku Bihar Dengan Ucapanku Ini Haindarabikum Di sisi Tuhan Kamu Waqilah Dan dikatakan Maknahu Maknanya Maknahu Maknanya Jadi Berkataan Maknanya Bahasa Melayu Sarak Jadi Bahasa Melayu U Nyalah Fas Ma'u Ya Makanlah Kamu Semua Dengarkan Ya Kawmi Wahai Kaumku Imani Keimananku Ya Kat belakang Ini Maksudnya Aku Imani Ini Ya Ini Maksudnya Aku Keimananku Birusul Allah Dengan Para Rasulullah Jahratan Secara Terang Terangan Aku Tak Tak Semua Aku Beriman Secara Terang Terangan Maka Ketika Itu Di Waktu Itu Haindah Mereka Membunuhnya Kaum Dia Bunuh Dia Bila Dia kata Dia Punuh Dia Dia Rajman Dia Katakan Apa Nama Dia Perjam Dia Dengan Batu Dia Perbaling Dia Dengan Batu Mati Dia Waqilah Abban Dikatakan Bahawa Mereka Gigit Abban Gigit Waqilah Dan Dikatakan Wasabu Wa'ilahi Wasbatar Rajul Wahidin Dikatakan Juga Cara Dia Berbunuh Dia Lompat Ramai-ramai Kat Atas Dia Wasabu Dia Lompat Wasabah Lompat Ilahi Kepadanya Dan Dikatakan Jadi Maksud Dikata Dikata Ini Tak Pasti Mereka Melompat Kepadanya Wasbatan Satu Lompatan Wasbatar Rajulin Wahidin Sekali Lompat Ramai-ramai Sekaligus Ramai-ramai Lompat Mereka Membunuh Pijak Pijak Ramai-ramai Pijak Mati Sebab Dia Beriman Wahaka Dan Telah Menghikayat Hikayat Ini Perkataan Bahasa Arab Yang Dibelayu Kan Hikayat Jadi Dan Telah Menceritakan Oleh Muhammad Ibn Ishaq Daripada An-Ba'ad Ashabi Daripada Sebahagian Kawan-kawannya An-Ibn Mas'ud Daripada Amdallah Bin Mas'ud Radiyallahu Al-Fumma Kata Amdallah Bin Mas'ud Mereka Memijak-mijaknya Dengan Kaki-kaki Mereka Kan Hatta Akhraju Qasabatahu Sehingga Terkeluar Ususnya Hatta Sehingga Akhraju Mereka Keluarkan Dengan Perbuatan Mereka Itu Mereka Telah Keluarkan Qasabatahu Yang Khusus Dia Teleport Dia Keluar Dia Keluar Teleport Keluar Khusus Khusus Jadi Maknanya Telah Meriwayatkan Sufian Al-Thawri Daripada Asim Al-Ahwal Al-Ahwal Yang Juling Al-Ahwal Mana Juling Gelaran Mata Juling An-Abi Minjilazi An-Abi Minjilazi Daripada Abi Minjilaz Kana Ismu Hadar Rajul Kana Ismu Hadar Rajuli Adalah Nama Lelaki Ini Nama Habibun Habibun Muri Habibun Muri Thum Maqilah Kemudian Dikatakan Kanan Najaran Adalah Dia Tukang Kayu Dia Adalah Pekerja Sebagai Tukang Kayu Waqilah Habakan Dikatakan Dia Adalah Habak Habak Ini Habalan Pembuat Tali Pembuat Tali Waqilah Iskafan Dan Dikatakan Dia Adalah Iskaf Iskaf Ini Benar Waqilah Kasaran Dikatakan Dia Sebagai Orang Kasar 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 Pendek Okey Di sini Terjemah Ini Terjemahan Ada Ada Kataan Yang Kita Tak Tahu Tengok Terjemahan Baik Okey Dikatakan Nama Dia Ada Muka Soal Tukang Kayu Menyebut Tukang Tenun Tukang Tenun Dia Kata Pembuat Tali Tadi Tukang Tenun Ada Yang Menyebut Pembuat Sepatu Kasut Tukang Kasut Dan Ada Menyebut Sebagai Tukang Cukur Konon Tukang Cukur Baik Kana Yata'abbadu Figharin Hunaka Adalah Dia Beribadah Kepada Allah Di Jalan Gua Di Satu Gua Di Situ Beribadah Kepada Allah Baik 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 Tadi Kita tengok Tadi Habakan Penajaran Tukang Tukang Kayu Habakan Tukang Tenun Sifakan Tukang Kasut Tukang Cukur Rambut Tukang Gunting Dia Beribadah Beribadah Dalam Gua Di Sana Satu Gua An Ibni Abbas Adalah Habib Tukang Kayu Itu Habib Tukang Kayu Itu Kan Jadi Telah Apa Nama Penyakit Al-Juzam Kusta Dia Kata Kusta Kusta Dia Kena Kusta Kusta Kua Kana Kathir Sadaqah Dia Orang Yang Banyak Bersedekah Kathir Sadaqah Kata Lahu Kawmuhu Lalu Dia Dibunuh Oleh Kawm Dia Dikatakan Kepada Habib Najjar Itu Masuk Kamu Kedalam Syurga Lama Kata Lahu Kawmuhu Ketika Dia Dibunuh Oleh Kawm Ya Allah Masukkan Dia Kedalam Syurga Maka Takkala Dia Melihat Ma Apa Yang Fihah Padanya Pada Syurga Itu Dia Melihat Apa Yang Adalah Syurga Itu Daripada Keindahan Dan Kegembiraan Keseronokan Suruh Ini Gembira Nudrah Cahaya Keindahan Akan Keseronokkan Dia Tengok Masa Dia dah Mati Dah Ruh Dia Kata Ini Ruh Dia Katalah Ya Layta Qawmi Ya Alangkah Baiknya Kaumku Ya Alangkah Baiknya Kaum Kaumku Ya Alamun Mereka Mengetahui Bima Ghafar Alhi Rabbi Dengan Apa Yang Telah Diampunkan Untukku Oleh Tuhanku Wa Ja'alani Dan Tuhanku Jadikan Aku Minal Mukramin Dibada Orang-orang Yang Dimuliakan Ia Iaitu Supaya Apa Supaya Kaumku Itu Mereka Beriman Bima Mantubih Dengan Apa Yang Aku Telah Beriman Dengan Ya Maka Akan Terhasillah Untuk Mereka Apa Yang Telah Terhasillah Untuk Aku Iaitu Penihamatan Alam Curgah Ini Kali Ibn Abbas Ibn Abbas Ibn Abbas Nasa'a Qawmahu Fih Hayat Nasa'a Qawmahu Nasuhani Buka Nasuhani Nasa'a Nasa'a Nusat Ha Buka Na'in Silah Nasa'a Qawmahu Fih Hayat Dia Menasihatkan Qawm Ya Ini Dalam Nasa'a Fa'il Qawmani Maflum Bih Sebab Itu Baca Mim Di Bari Atas Qawmahu Maflum Jadi Dia Telah Menasihatkan Kaumnya Fih Hayat Dalam Kehidupannya Masa Hidup Dia Fih Hayati Masa Dia Hidup Dengan Katanya Yang Allah Rakam Al-Quran Kita Baca Hari Ni Kan Hai Kaum Kuh Naklah Kamu Ikut Para Rasul Itu Dan Selepas Dia Mati Sebelum Dia Mati Pada Nasihat Kaum Lepas Lepas Mati Pun Dia Kata Nasihat Juga Alangkah Baiknya Kaumku Ya'lamun Mereka Mengetahui Alangkah Baiknya Kalau mereka Mengetahui Dengan Apa yang Tuhanku Ampunkan Untukku Dibadah Surah Salam Salam Ampunkan Dan Dan Apa yang Dibadah Dibadah Ampunkan Ampunkan Itu juga telah berkata oleh kata adalah La yulfa'al mu'min Illa nasihan La yulfa' Yang tidak ditemui Orang beriman Melainkan Adalah orang yang menasihati La yulfa' Kalau terjemah di sini La yulfa' Orang beriman adalah orang yang selalu memberi nasihat Orang beriman adalah yang selalu memberi nasihat La yulfa'al mu'min Dan dia tidak Tidak akan dapat ditemui daripada diri orang beriman itu Penipuan lah Ha gitu Lama'ayana ma'ayana min karamatillah Setelah dia melihat dengan mata kepala dia Daripada kemuliaan kurniaan Allah Maka dia pun berkata La yulfa'al mu'min Ya'lamu 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 Kalau mereka mengetahui Bima ghafarali Rabbini Apa yang telah diampunkan oleh Tuhan ku Untuk ku Waja'alani min al-mukramin Dan dia jadikan aku Dari kalangan Ayat orang yang Yang dimuliakan Tamanna Dia berangan-angan Dia bercerita-cerita Wallahu Ayya'lama Tamanna Wallahi Dia beriman Dia bercerita-cerita demi Allah Ayya'lama Ka'umhu Bahawa kaum Dia mengetahui Bima'ayana Apa yang dia telah lihat Dengan mata dia sendiri Min karamatillahi Daripada kemuliaan Karamah ni Kemuliaan kurniaan Allah Wa mahuwa alaihi Dan apa yang Dia berada di atasnya Daripada kemuliaan mata itu Dia seronok Kalau kaum dia tahu Dia ikut dia juga Kan Sebelum dia mati Dia nasihat Sebelum dia mati Dia nasihat juga Kalau Berkata Fala Wallahi Ma'ataballahu Kaumahu Ba'la Qatlihi Ini Maksudnya Fala Maksudnya Tidak Wallahi Demi Fala Wallahi Tidak Demi Allah Ma'ataballahu Kaumahu Ba'la Qatlihi Allah Tidak Lagi Maksudnya Benda Kata Di sini Aatabah Mencelak Kaum Selepas Dia berpuluh Dia Tapi Allah Ta'ala Bina Satu Tidak Kata Pada Lepas Itu Jadi Maksudnya Allah Tidak Menturunkan Celaan Lagi Ke Atas Kaum Yang Allah Tidak Hanyalah Leksaan Allah Kata Inka Anad Illa Sayahata Wahidatan Ba'idahum Khamidun Hanya Sekali Jerkahan Zahajah Mereka Itu Semua Mati Habis Dan Tidaklah Kami Turunkan Ke Atas Kaum Nya Dari Selepas Nya Selepas Dia Dibunuh Dari Tentera Dari Langit Dan Tidaklah Kami Menurunkan Tentera Itu Untuk Meminasah Mereka Kami Tak Berhajat Pun Nak Turunkan Tentera Tentera Nak Hapus Mereka Dalam Membalas Menyiksa Mereka Amin Humb Mujahid 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 Tidak Ditorunkan Kat Atas Mereka Tentera Risalatan Ukhra Dan Pertusan Yang lain Tidaklah Tidaklah Habir Al-Ibnu Jaril Awal Awla Kata Jaril Yang pertama Lebih Awla Lebih Utama Dan Jadi Maksudnya Allah Tidak Turunkan Siksaan Kat Mereka Lagi Allah Tidak Turunkan Celahan Kat Mereka Yang Allah Tidak Tidak Siksaan Itu Kalikus Nanti Habit Masuk Al-Ibnu Kassir Wa Aqwa Yang Paling Kuahnya Walihada Kala Kana Inilah Allah Ta'ala Berfirman Wama Kunna Munzilin Tidak Dalah Kami Yang Menurunkan Apa Bala Tentera Tadi Wama Kunna Nahtaj Fii Intiqam Ila Hada Hinin Kahini Kazzabu Rusulana Waqt Wa Qattal Waliyyana Ya Jadi Kami Tidak Berhajat Untuk Menolong Tentera Untuk Meminasakan Mereka Yang Telah Membunuh Apa Nama Para Rasul Kami Ya Hinkanan Ila Sahihatan Wahidatan Yang Hanya Satu Jeritan Saja Baidah Mereka Semua Mati Habih Al-Mufassirun Berkatalah Ulama Tafsir Ba'as Allahu Ilahim Jibreel Alayhi Salam Allah Utuskan Pada Mereka Pada Peludukan Tukkiah Itu Jibreel Alayhi Salam Maka Malaikat Mengambil Apa Nama Pintu Bahagian Tepi Pintu Yang Ada Di Negara Mereka Tadi Maksud Bahagian Tepi Pintu Mereka Jibreel Ambil Pintu Kemudian Dijerkah Sekali Jerkahan Tiba-tiba Mereka Semua Mati Takda Soal Lagilah Tidak Ada Lagilah Pergerakan Mereka Mereka Sekelip Mata Takda Habis Sekelip Mata Kena Mata Habis Semua Takda Sakit Takda Mati Ini semua Menunjukkan Daripada Apa yang Menunjukkan Bahawa Perkampungan Ini Laisal Antakiyah Ini Menunjukkan Bahawa Kampung Ini bukan Kampung Antakiyah Karena Penduk Antakiyah Mereka Telah Dibinasahkan Oleh Allah Dengan Pendustaan Mereka Terhadap Rasulullah Kepada Mereka Adapun Penduduk Antakiyah Mereka Itu Beriman Dan Mengikuti Para Rasul Atau Para Utusan Nabi Isa Al-Masih Yang Terdiri Daripada Kalangan Al-Hawari Mereka Maka Karena Inilah Dikatakan Sebab Inilah Dikatakan Bahawa Negeri Antakiyah Di Turki Itu Adalah Negeri Pertama Yang Beriman Dengan Para Dengan Nabi Isa Al-Islam Ini Berlaku Persisahan Berlaku Jadi Ibn Al-Kathir Dia Menterjihkan Bahawa Bukan Negeri Antakiyah Yang Dibinasahkan Oleh Allah Itu Karena Negeri Antakiyah Itu Mereka Negeri Yang Pertama Beriman Dengan Nabi Isa Li Yang I S S S Adap Huzien Al-Ashqar Adap Sufyan Ibn Uyayna Adap Ibn Najih Adap Sufyan Ibn Uyayna Adap Najih Adap Mujahid Ibn Abbas Adap Nabi Al-Abbas Adap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Terdewer Yang pendahului ada tiga Fasabiku ila Musa Yang apa nama orang yang mendahului beriman kepada Nabi Musa, itu Yusha' bin Nun yang segera pergi beriman kepada Nabi Musa, itu Nabi Yusha' bin Nun wassabiq ila Isa, itu yang segera pergi beriman dengan Nabi Isa, sahibu Yasin, itu peluduk Yasinah, wassabiq ila Muhammad, dan segera kepada Muhammad, ila Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib, inna hu hadithun la yasbud, tapi hadith ni tak sahih hadith ni tak sahih kata Ibn Kathir, lianna Huseinan hadha, karena Husein yang merawihkan kisah ini, matrukun syi'iyun minal gulad, itu dia dia orang yang tak boleh diambil riwayat dia dia, soal syiah daripada pelantau syiah lah wa tafaruduhu bihadha dan keseorangan dia dalam periwayatan ini mimma yadullu ala ba'fihi berkuliyah, menunjukkan di atas kelemahan hadith ni secara keseluruhannya wallahu a'la nanti insyaAllah kita masuk pulang pada kisah Yunus alaihi salam kisah Nabi Yunus insyaAllah jadi, itulah dia kita stop dulu di sini insyaAllah kita jumpa lagi wa lalu ta'ala alami salak subhanakallakumna wa bihamdika ashabu an la ilaha willa entah estengfrukra wa tibb ulaihi wa sallamu ala nabiyyina mowana wa sallamu ala nabiyyina wa sallamu ala kubukkum bih yaman Terima kasih.